Intro Loftuscik sudah siap cabut dari Chelsea ke San Siro, tinggal tunggu langkah Milan. Gelendang Chelsea Ruben Loftuscik dikabarkan telah siap cabut ke San Siro untuk gabung AC Milan. Karir Loftuscik di Chelsea tak terlalu mulus. Ia kesulitan mendapatkan jatah bermain reguler sebagai starter di squad The Blues. Dalam dua musim terakhir, ia memang kerap bermain di squad utama Chelsea. Namun tetap saja, Loftuscik masih cukup kesulitan menjadi starter secara reguler. Masa depannya pun menjadi tanda tanya, apalagi kontraknya tersisa satu tahun lagi di Stamford Bridge. Chelsea musim lalu, belanja pemain dengan ugal-ugalan. Musim ini mereka juga masih berniat belanja amunisi-amunisi tambahan. Oleh karena itulah, Chelsea juga harus mendapatkan uang segar. Dari situ muncul laporan The Blues akan mengobrol pemain. Belasan pemain kabarnya akan mereka lepas. Salah satunya adalah Ruben Loftuscik. AC Milan sudah menjadi tim yang kuat sekarang ini. Namun mereka masih terus berusaha berbenah. Apalagi ada beberapa area yang perlu mereka tambah. Salah satunya adalah area lini tengah. Milan belum benar-benar menemukan pengganti Frank Cassi yang cabut ke Barcelona. Hadirnya Astor Franks maupun Timobakayoko belum bisa menggantikan peran pemain asal Pantai Gading tersebut. Milan kemudian mengincar Ruben Loftuscik. Proses negosiasi pun, kabarnya sudah dilakukan tapi masih belum menemukan titik temu. Kini ada kabar positif bagi AC Milan. Kabarnya Ruben Loftuscik sudah memberikan lampu hijau untuk transfernya ke San Siro. Kini yang perlu ditunggu adalah respon dari pihak AC Milan. Laporan itu menyebut bahwa Milan memang menjadikan Loftuscik sebagai incaran utama mereka. Perekrutan pemain 27 tahun itu makin penting karena Ismail Benesser bakal absen lama dari lapangan hijau. Chelsea sendiri disebut akan melepas Loftuscik dengan harga sekitar 25 juta euro. Namun Milan disebut akan menawar sekitar 15 juta euro. Jika memang dirasa harus menambah uang, Milan hanya akan sanggup membayar sampai 20 juta euro saja. Laporan itu juga menyebut ada hal lain yang mungkin mempengaruhi transfer Loftuscik, yakni dipecatnya Paolo Maldini. Perdalam amunisi lini depan, AC Milan incar bintang Villarreal. A9 telah memulai kontak dengan pemain sayap Villarreal Samuel Cucuizzi. Terkait kemungkinan kepindahannya di musim panas menurut laporan Sky Sport Italia. Villar sedang menjelajahi pasar untuk mencari pemain sayap kanan dengan Brahim Bias akan kembali ke Real Madrid. Sementara Alexis Selemachers juga dikaitkan dengan kepergiannya. Rusneri sempat menjadikan Marco Esencio sebagai rekrutan penting dalam daftar pemain yang mereka inginkan. Namun sang pemain telah setuju untuk bergabung dengan raksasa Ligue 1 PSG. Kini, Milan telah mengalihkan perhatian mereka kepada Cucuizzi, yang telah mengantongi 6 gol dan 5 asis dalam kampanye La Liga 2022-23. Penampilan terbaik Cucuizzi di Liga Spanyol terjadi saat menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabéu, di mana ia mencetak 2 gol sensasional untuk mengamankan kemenangan comeback Villarreal. Pemain asal Nigeria itu merupakan salah satu pemain yang paling banyak diburu di bursa transfer, dan ketertarikan Los Blancos terhadapnya merupakan bukti lebih lanjut dari potensinya. Milan juga diperkirakan akan menghadapi persaingan dari klub-klub Liga Primer, Newcastle United dan Aston Villa untuk mendapatkan sang bintang. Biaya transfer bisa menjadi titik yang mengganjal bagi Milan, dengan kapal selam kuning menuntut sekitar 80 juta euro. Masih harus dilihat bagaimana arah rekrutan transfer mereka setelah kepergian Direktur Paulo Maldini dan Ricky Massara. AC Milan Full Senyur Pochettino singkirkan polisik dari Chelsea. Peluang tim raksasa Liga Italia A9 untuk menggait sayap Chelsea Christian Pulisic di bursa transfer meningkat karena keputusan Mauricio Pochettino. Jelang bursa transfer musim panas 2023, A9 dikabarkan segera mendatangkan pemain sayap Chelsea Christian Pulisic. Pulisic sendiri dikabarkan akan dilepas Chelsea, pusat dikabarkan tak masuk dalam rencana sang pelatih baru Mauricio Pochettino. AC Milan dikabarkan memang tertarik untuk mendatangkan Pulisic untuk mengisi lini depan, terutama pemain sayap kanan. Hal ini diperlukan AC Milan, mengingat mereka kerap kali mendapatkan masalah di posisi sayap kanan. Selain itu, selepas kepelatihan Thomas Tuchel, Chelsea juga jarang memasang Christian Pulisic, dan kemudian sang pemain dikabarkan terus menjadi cadangan. Hanya saja, Chelsea dikabarkan meminta tumbal yang cukup berharga dari AC Milan, yaitu sang keeper Mike McNair. The Blues sendiri akan melepas satu keeper di bursa transfer musim panas 2023 mendatang, untuk mencari keeper baru. McNair menjadi satu kandidat, dan bisa saja didatangkan dari AC Milan, selain juga keeper hitter Milan Andre Onana. Mengenai Christian Pulisic, AC Milan dikabarkan mendapatkan lampu hijau, untuk mendatangkan pemain timnas Amerika Serikat ini. Fabrizio Romano menyebut bahwa Christian Pulisic, akan diberikan lampu hijau oleh Chelsea untuk hengkang ke AC Milan. Pasalnya, Chelsea dikabarkan akan menjual beberapa pemain yang bisa dilego di bursa transfer musim panas nanti. Beberapa pemain yang dikabarkan akan coba dijual Chelsea adalah Ruben Loftuscik hingga Christian Pulisic. Christian Pulisic sendiri, kabarnya akan coba dilepas di angka 27 juta pun, atau setengah dari harga beli dari Borussia Dortmund. Hanya saja, selepas kambu dari cedera, Pulisic bergabung ke timnas Amerika Serikat yang akan berlagak di piala emas Kongkakaf. A9 sendiri kabarnya masih menimbat, mengingat mereka juga berencana akan mendatangkan Ruben Loftuscik di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Hanya saja, Christian Pulisic merupakan opsi yang menarik dari Chelsea untuk memperkuat sektor sayap A9 di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Setelah Paolo Maldini keluar, bagaimana masa depan Charles de Cattler? Salah satu misteri yang harus diurai A9 sebelum memasuki bursa musim panas adalah apa yang akan mereka lakukan dengan Charles de Cattler. Laporan terbaru dari Kalsiumercato.com menulis tentang Charles de Cattler sebagai kesalahan taktis dan batu skandal yang tidak membantu hubungannya sudah bermasalah antara Paolo Maldini dan pihak Redbird Capital. Masa depan de Cattler menjadi tanda tanya besar yang juga dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat di bursa transfer musim panas mengingat dia mencatatkan 0 goal dan hanya 1 asis dalam 32 pertandingan di Serie A. Dalam susunan manajerial yang baru, setelah keluarnya Maldini dan Masara, ide Pioli akan lebih dipertimbangkan dan pernyataan yang dibuat dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan spekulasi terkait masa depan pemain asal Belgia tersebut. Maldini adalah orang yang merestui pengeluaran sebesar 35 juta euro untuk de Cattler dan seandainya ia bertahan, ia akan bersikeras agar samplemaker mendapatkan musim kedua. Namun kini skenario baru mulai muncul. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini sedang bersama tim nasional U21 Belgia untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan Eropa yang akan dimulai pada 14 Junia. Namun ia terus memantau ponselnya sambil menunggu kabar terbaru. A9 sadar akan investasi yang telah mereka lakukan dan perlunya mencoba untuk melindunginya sehingga mereka mulai berdiskusi secara internal selama beberapa bulan terakhir untuk kemungkinan meminjamkannya ke klub yang lebih kecil. Terima kasih telah menonton!